Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi di Bintang-Bintang Sekolah Bersama aku, Pak Nisa Dan hari ini kita sudah bersama Bintang kamu kita Bisa terkenalan dulu, Pak Halo semuanya, kenalin Nama aku Amar Fauzi Ramadhani Biasa dipanggil Amar Aku dari kelas 11-8 Oke, jadi siang ini kita sudah bersama Amar dari kelas 11-8 Yang pertama, peringkat prestasi apa aja yang sudah dikaitan Pak Amar di tingkat Matiasa Aliyah ini? Jadi, selama aku berada di Man 2 Kudus ini Aku itu sudah beberapa kali mendapatkan prestasi Yang pertama itu ketika aku ikut lomba olimpiade sains nasional tingkat Kabupaten Kudus Itu disitu saya mendapatkan peringkat 4 Atau yang setara dengan juara harapan 1 Lalu, yang prestasi kedua adalah ketika aku mengikuti lomba KSM Bidang kimia terintegrasi pada tingkat Kabupaten Kudus Disitu, Alhamdulillah aku dapat juara 1 Yang akhirnya mengantarkan aku buat lanjut di tingkat provinsi Lalu, prestasi selanjutnya itu juga sama pada Bidang KSM KSM? Pada lomba KSM lagi, tapi tingkat provinsi Nah, Alhamdulillah lagi saya juga juara 1 Yang akhirnya aku itu lanjut lagi ke tingkat nasional Nah, dan akhirnya di tingkat nasional itu Alhamdulillah lagi juara 1 Mendapatkan medali emas untuk Man 2 Kudus Berarti yang nasional itu waktu yang dikendari itu ya? Iya, dikendari benar sekali Jadi, memang Kak Amat ini sangat dibangat sekali di bidang kimia ya? Iya Jadi, kalau kalian mungkin ada kesusahan di bidang kimia bisa langsung aja Bisa tanyakan langsung Lanjut aja nih, Kak Gimana sih, Kak? Kasanya jadi siswa yang berprestasi? Apalagi prestasinya itu kan di perlombaan yang sangat bergensi gitu Jadi, rasanya menjadi siswa berprestasi itu ada rasa kebanggaan tersendiri Jadi, kayak kita bisa dikenal oleh Satuman Lalu, kita dibawa puter-puter ke Man itu waktu upacara Itu kan pernah tuh, waktu upacara penyambutan Nah, itu aku dibawa puter-puter Satuman Kayak diarak Habis itu, ya kayak dikenalin, dikasih hediah Terus apa? Jadi, rasanya memang kayak feeling spesial Iya, feeling spesial, benar sekali Yang selanjutnya, ini Kak Kalau boleh tahu, time management ala Pak Ahmad nih Untuk mengatur antara pelajaran di mata pelajaran sekolah Sama untuk olimpiadinya Jadi, aku itu kalau yang berkaitan dengan time management Itu aku menggunakan prinsip skala prioritas Jadi, aku itu ada tiga hal yang aku prioritasin Jadi, yang pertama itu aku memprioritaskan hafalanku Karena kebetulan aku itu kan ikutnya program BCS Science David Jadi, saya juga disitu selain belajar tentang IPA Terus pelajaran di sekolah Aku juga ada kegiatan menghafal Al-Quran di pondok Nah, itu yang aku prioritasin pertama Lalu yang kedua, aku itu memprioritaskan pelajaran-pelajaran di sekolah Jadi, ketika aku ada di sekolah pagi hari Itu aku fokusnya di pelajaran sekolah yang ada di kelas Jadi, kayak aku nggak belajar olimpiade dulu di kelas Jadi, aku fokus pada jam pelajaran tersebut Lalu, prioritas yang ketiga itu aku prioritas Itu sendiri, apa ya? Olimpiade Jadi, aku belajar olimpiade itu waktu di luar jam pelajaran sekolah Seperti hari libur Lalu, pada habis pulang sekolah Lalu, malam hari Seperti itu Mungkin banget ya, Kak Amat ini tetap bersatukan ibadahnya Hanya gitu Lalu, kalau di kelas juga tetap fokus apa yang diajarkan pada di kelas Nggak bikin olimpiadenya Iya Oke Bisa dicontoh ya, teman Lalu, yang selanjutnya Pernah nggak sih, Kak? Ya, tadi kan walaupun memang time manajemennya Kak Amat, kalau aku lihat kan bagus sekali Tapi, pernah nggak sih? Kak Amat ini terlalu fokus sama olimpiadenya Dan sehingga ketinggalan di mata pelajar, kan? Oh, jadi dulu tuh kalau Tentang tertinggal pelajaran itu ya Jadi, itu kan kalau ketika aku mau ikut lomba Itu kan dikasih dispensasi Dari kelas Dari kelas, apa, jam pelajaran Nah, itu Waktu ada dispensasi Itu kan aku full belajar materi olimpiade Nah, ketika biasanya kalau sudah selesai Lombanya Itu baru aku tak kejarin Buat mata pelajarannya Aku ketinggalan Jadi, masih bisa mengecek gitu ya Yang memang investasi juga Nah, gimana sih, Kak Kakak Untuk menghadapi persaingan yang tetap Dari dalam madrasah Baik di luar madrasah juga Jadi, di madrasah Maduaku disini kan Memang banyak sekali orang-orang pintar Apalagi, ada kayak kelas boarding Kelas BCS itu isinya orang-orang Yang memang sangat Apa, sangat pintar Ya, sangat terpilih Beruntung sekali bisa terpilih di BCS boarding Nah, disitu itu aku Kayak memberanikan diri Untuk terus berkembang Jadi, aku itu Kayak ngeliat orang-orang hebat Terus, aku kepikiran Kira-kira aku bisa nggak ya Jadi kayak mereka Jadi, aku itu Terus buat menjadi lebih baik Bisa Mengembangkan diri Kemampuan diri Ya, selanjutnya Kita kan sekarang Lagi Berkembangkan diri Kakak, ini nggak sih Pernah nggak sih Ngerasa ini sama Teman-teman yang memiliki Waktu bermain Yang lebih dari kakak Karena kan Kakak kan Apa Harus Harus belajar gitu Pernah nggak sih Kasa itu, Kak? Oh, kalau ngerasain itu Saya sering, Kak Soalnya Saya itu Kalau di Vodok Itu sering Ngeliat teman-teman saya itu Kayak Wah, mereka Nyantai banget ya Bisa nggak mikirin apa-apa Terus mereka Seperti Enjoy-enjoy aja hidup Jadi, tapi aku kepikiran Kalau aku Jadi kayak gitu Kalau aku Nyantai terus Terus nggak ngelakuin apa-apa Itu Nanti aku Bisa dapat apa Selama bersekolah di sini Jadi, tiga tahun itu Harus benar-benar Aku maksimalin Biar mendapatkan hasil yang terbaik Untuk masa depan saya Benar banget Kita kan proses menuju universitas Iya, benar sekali Yang selanjutnya nih Ketika Kak Amat sedang down lagi Di titik terkendah Apa yang membuat Kak Amat Bangkit lagi Dan bisa Berjuang lagi Jadi Selama saya mengikuti Extra Olimpiado ini ya Itu Aku pernah beberapa kali Mengalami Down Keadaan down Jadi saya pernah itu Waktu Pertama kali ikut Olimpiado Itu kan harus dituntut Banyak sekali materi Mulai dari materi sekolah Kelas Sepuluh Sebelas Dua belas Lalu juga sampai materi Perkuliahan Bahkan sampai materi perkuliahan Nah itu Aku pernah kepikiran Buat Berhenti aja Kayak udahan aja Ikut extra Olimpiado Karena kayak aku Udah nggak kuat Udah kayak Kebelet pengen keluar Nah Tapi pada akhirnya Aku Bisa Buat mempertahankan diri Agar tetap bisa Belajar Dan terus berjuang Agar mendapatkan hasil maksimal Jadi Aku udah kayak Nggak mau Menyanyiakan Perjuangan Yang udah Aku berjuangin dari awal Masuk extra Olimpiado Gitu Wah Keren banget Jadi Kak Omar ini juga Pernah berada di Ketik Sambangnya Tapi Dia berhasil Untuk Bangkit lagi Dan Berjuang Untuk Lombanya ya Kak Olimpiado ini Terus Seberapa penting sih Kak Dukungan dari Orang-orang Kita kata Mungkin Keluarganya Orang tua Dan teman-teman kalian Jadi Bagi aku itu Dukungan dari orang-orang sekitar Terutama teman-teman Dan keluarga itu Sangat penting Karena tanpa doa Dan dukungan Mungkin aku Nggak bisa Kayak Bangkit Habis Dan Terus Bangkit lagi Terus Dukungan Buat terus Belajar Biar Dapat Apa Medali Mas KSM kemarin Itu kan Diberi dukungan Dan doa Dukungan Dan dukungan Yang penuh Dari warga Madrasa Mulai Dari guru Asatin Dan teman-teman juga Mendukung penuh Apa yang Aku Perjuangkan Alhamdulillah Jadi Full dukungan Iya full dukungan Oke Yang terakhir nih Mungkin Bisa memberikan Motivasi dan tips Untuk penonton Khususnya untuk Siswa-siswi Manduakudus Supaya bisa Berprestasi juga Seperti keama Jadi untuk penonton Jangan Jangan terlalu Santai untuk Bersekolah di Manduakudus Karena Kita tahu Manduakudus itu kan Sekolah yang berprestasi Isinya orang-orang yang Semangat belajar Giat belajar Nah Aku saran Aku saranin sih Aku Apa Bisa kan Aku saranin Buat para penonton Biar Terus semangat belajar Karena Waktu kita itu Gak lama disini Kita itu hanya punya Waktu 3 tahun Dan Aku aja Selama Satu setengah tahun Itu benar-benar Waktu yang cepat Tidak terasa Tiba-tiba Sudah kelas 11 Semester 2 Nah Kita itu kan Sudah Mahal-mahal Sekolah di Manduakudus ini kan Madrasah yang Elit Ya Madrasah yang Elit Jadi kita itu Sudah dikasih Fasilitas Yang memadai Lalu guru-guru Yang benar-benar Profesional Lalu Dukungan penuh Dari orang tua itu Jangan disiasiakan Karena Kalau disiasiakan Itu Seperti Sayang aja Jadi bener banget Ya guys Kata Kak Amat Waktu itu emang Berlalu Begitu cepat Gak rasa tadi Udah Satu setengah tahun Dan tahun depan Kita udah Sudah lulus Jadi Asalkan Dari Kak Amat Tadi bisa Dijendirikan dengan baik Dan Dijadikan motivasi Untuk lebih semangat belajar Lebih semangat berjuang Benar sekali Tekus Berprestasi Sampai jumpa Di Bincang Bintang Sekolah selanjutnya Wassalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh ALG